Intro Selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Tukang Oprek Sobbear Siberuang Trenggalek Kali ini kita Membahas tentang Sobbear GX6605S Karena saya lihat Banyak yang kena mode on Karena gara-gara Update Sobbear Kali ini akan saya kasih tutorialnya Biar tidak Kena mode on Kita coba dulu Untuk masuk ke menu Update nya Dimana Teman-teman harus Masuk ke Menu Software Update Dan perlu diketahui Di sini Bila mana teman-teman Mau update software Silahkan dilihat dulu Untuk informasi Dari software nya Karena sangat penting Untuk melihat dari Informasi Dari Software nya Kita lihat dulu Untuk sistem Informasi produk GE6605S Software ini Bisa digunakan Al-reciper Tentunya Untuk Guokin Wifi Yang sudah Digunakan RT MT RT5370 Dan MT7601 Teman-teman Sudah pernah Menggunakan Software yang Versi Ini Oke Kita kembali Ke menu Update nya Di sini Kita masuk Ke menu Expansion Dan Kita masuk Ke menu Software Update Di sini Nah Untuk teman-teman Biar tidak Kena mode On Perhatikan Action Ini Yang di Bawah ini Ini Perhatikan Karena Untuk Software ini Bila masuk Ke menu Software Update nya Langsung Ke APP Perhatikan Ini Muncul APP Ini Silahkan Digeser Ke AL Silahkan Digeser Perhatikan Disitu Ada Tulisan AL Ini Harus Digunakan AL Jangan Menggunakan Yang Lain APP Usher CHLIS AL Yang Kita Gunakan AL Jangan Sampai APP Atau Yang Lain-lain Ini Biar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Banyak Kejadian Yang Kena Mode On Atau Kena Mode Logo Kecantol Di Logonya Karena Menggunakan APP Ini Yang Harus Diberhatikan Kalau Mau Update Software Perhatikan Ya Ini Seringkali Saya Lihat Ini Kena Mode On Kecantol Logo Karena Menggunakan APP Ini Berlaku Di Semua Software Tidak Hanya Di GX 6605S K5S Pun Juga Bisa Kena Mode On Kalau Menggunakan APP Jadi Perhatikan Untuk Belum Melakukan Update Software Perhatikan Di Seleksion Dan Sini Kita Coba Keluar Dari Software Ini Kita Coba Keluar Dari Software Ini Dulu Ya Seperti Nampak Di Layar Kita Keluar Dari Software Ini Jadi Jangan Sampai Teman Teman Cuma Karena Update Software Resiper Ini Mengalami Kendala Di Resiper Perhatikan Cara Caranya Jangan Salah Ya Kita Memasuki Logonya Kita Coba Lihat Apa Bisa Keluar Dengan Aman Ini Terasa Sudah Masuk Perhatikan Sebelum Muncul No Signal Kalau Sudah Muncul No Signal Ini Berarti Software Sudah Masuk Sudah Aman Jadi Harus Diberhatikan Disini Sebelum Sebelum Muncul No Signal Jangan Sampai Pencet Pencet Remote Ini Tujuannya Datanya Biar Masuk Semua Ini Kadang Kalau Mau Update Software Tidak Sabaran Belum Benar Benar Masuk Datanya Datanya Ini Belum Masuk Semua Sudah Dipencet Pencet Remote Akhirnya Bermasalah Sudah Masuk Ke Sudah Masuk Sebagian Belum Muncul No Signal Akhirnya Panel Menjadi Tidak Berfungsi Atau Remote Tidak Berfungsi Ini Yang Biasanya Teman Teman Saya Lihat Kejadian Kejadian Menjadi Remote Tidak Berfungsi Semestinya Dan Panel Menjadi Padam Dan Lain Lain Banyak Kendala Setelah Saya Hubungi Beliau Saya Tanya Gimana Caranya Update Setelah Dia Tunjukkan Ternyata Ada Kesalahan Banyak Kesalahan Yang Dilakukan Asal Update Saja Dan Disini Akan Saya Teruskan Untuk Sok Bear Akan Saya Teruskan Di Sok Bear New Box And Cabin Ini Karena Kemarin Ada Request Dari Luar Lagi 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 Orang India Ini Selalu Request Beliau Ngirim Software Beberapa Software Yang Dikirim Sampai Saya Kualan Untuk Mereview Review Sebagian Tidak Saya Review Saya Tidak Saya Mungkin Kan Videonya Karena Sudah Banyak Yang Masuk Disini Kita Mereview Untuk Software New Pock Nk Bin Kita Coba Masuk Dulu Untuk Software Ini Jadi Kalau Teman Teman Mau Downgrade Software Perlu Diperhatikan Waktu Mau Update Ini Jangan Sampai Asal Jangan Sampai Asal Perhatikan Untuk Logonya Untuk Saudara Yang Saya Yang Di India Karena Saya Tidak Bisa Berbahasa India Saya Menggunakan Bahasa Indonesia Silahkan Dibaca Tag Silahkan Baca Saja Tag Yang Di bawah Ini Dan Ikuti Apa Yang Saya Lakukan Biar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oke Disini Untuk Tampilan Menunya Mungkin Teman-teman Juga Pernah Melihat Dari Tampilan Software Ini Newbox Dan Perlu Teman-teman Perhatikan Untuk Informasi Dari Software Kita Masuk Ke Informasi Dari Software Disini Loader Version Sekian-sekian CPU Sekian-sekian Ini Silahkan Dibaca Baca Software Ini Sebenarnya Sudah Lama Sudah Lama Beliau Pengen Keluar Dari Software Ini Pengen Ganti Software Software Yang Terbaru Dan Bila Mana Meneruskan Di Software Software Alat Editan Wong Terenggale Silahkan Saja Ditonton Videonya Dulu Silahkan Ditonton Videonya Sampai Selesai Perhatikan Dan Simak Apa Yang Saya Sampaikan Biar Tidak Terjadi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oke Kita Lihat Dulu Untuk Menu Dari Software Ini Mungkin Ini Untuk Instalasinya Untuk Instalasinya Untuk Tampilan Dari Ini Zoom Signal Zoom Signal Seperti Nampak Di Layar Ini Zoom Signal Untuk Gimana Caranya Keluar Dari Software Ini Nanti Kita Tunjukkan Software Apa Yang Digunakan Atau Software Downgrade Kita Masuk Ke Menu Utility Kembali Untuk Update Downgrade Tidak Seperti Di Awal Tidak Seperti Di Awal Kalau Masuk Ke Menu Updatenya Sekarang Sudah Langsung Al Untuk Nomor 2 Selection Sudah Masuk Al Kita Coba Kembali Lagi Disini Ini Biar Teman Teman Paham Oke Ini Nampak Masuk Software Disini Langsung Al Jadi Tidak Perlu Lagi Digeser Lagi Untuk Selection Sudah Al Ini Yang Perlu Diberhatikan Disini Selection Jangan Sampai Yang Lain Jangan Memakai App User Atau Jangan Memakai Yang Lain Silahkan Menggunakan Al Oke Langsung Saja Kita Coba Cari Software Downgrade Disini Untuk Downgrade Saya Kasih Nama Newbox Downgrade Langsung Saja Kita Replace Kita Replace Sudah Mulai Berjalan Subscriber Dimanapun Berada Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Atas Support Jukungannya Semoga Menjadi Amal Yang Barukah Bertambah Rezekinya Bertambah Melimpa Dimudahkan Segala Urusannya Untuk Teman Teman Yang Belum Dukung Channel Ini Monggo Silahkan Dukung Dulu Silahkan Pencet Tombol Subscribe Biar Lebih Bersemangat Lagi Ngasih Tutorial Tutorial Tentang Software Editor Alawang Terenggale Jangan Lupa Pencet Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Yang Menampilkan Software Editor Alawang Terenggale Ini Karena Channel Ini Sudah Dikemas Dan Dirangkum Berbagai Jenis Software Receiver Mulai Dari K5S Dan Kos G6605S Untuk G6677 Untuk Rekomendasi Capition Dan Ada Neck Parabula Dan Masih Banyak Lagi Sobat Sobat Yang Sudah Saop Like Di Channel Ini Silahkan Ditonton Dulu Untuk Videonya Sampai Selesai Simak Apa Yang Saya Sampaikan Biar Teman Tidak Mengalami Kendala Silahkan Ditonton Sampai Selesai Sekarang Kita Sudah Di Software Jamu Ini Untuk Software Jamu Silahkan Di Baca Untuk Tampilan Menunya Sekian Dari Saya Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Pengen Keluar Mungkin Teman Teman Kejebak Di Software Nye Silahkan Menggunakan Sok Badung Great Ini Oke Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh